Desa Belayu adalah sebuah desa pekeraman yang terletak di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Mendengar kata Belayu, sebagian dari kita mungkin serta-merta teringat pada dalang bernama Iwayan Nardayana, yang lebih populer dengan sebutan Dalang Ceng Blong. Ia adalah seorang dalang wayang kulit yang terkenal berkat terobosan-terobosan yang ia lakukan, sehingga berhasil menarik minat generasi muda kini pada salah satu jenis kesenian Bali yang hampir punah ditelan jaman. Namun, Dalang Ceng Blong bukanlah satu-satunya pesohor Belayu yang berhasil menjadi idola masyarakat Bali. Jauh sebelumnya, yakni pada abad ke-19, sudah ada seorang pesohor lain dari Belayu bernama Ide Pedandonggurah. Ide Pedandonggurah adalah seorang kawi wiku, yaitu seorang pedanda yang menulis karya sastra. Karya-karya beliau demikian memikat, sehingga banyak menarik perhatian para ahli sastra, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Karya-karya beliau berupa kegulitan dan kekawin tidak saja ada di gedong kirtia singa raja, tetapi juga tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Siapakah Ide Pedandonggurah? Apa saja karya-karya beliau dan bagaimana ceritanya karya beliau bisa tersimpan di negeri Belanda? Mari kita simak setelah ini. Ide Pedandonggurah berasal dari Geria-gede Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Beliau dikenal sebagai kawi wiku atau pendeta sastrawan Bali sejati dengan sejumlah karya sastra berbentuk kegulitan dan kekawin, seperti kegulitan Buano Winaseh yang bercerita tentang peristiwa heroik Buputan Badung, Yad Neng Ukir yang mengisahkan perjalanan beliau ke desa-desa di sekitar Gunung Batu Karu, kekawin Gunung Kawi yang merupakan rekaman jejak perjalanan beliau, ke Gunung Kawi, ke ujung selatan Pulau Bali, dan ke ujung timur Pulau Bali yang semuanya dilakukan dengan berjalan kaki. Ide Bagus Dharma Palguna, seorang peneliti sastra kawi, menyebut beliau sebagai pengarang besar Bali abad ke-19. Salah satu karya beliau yang sangat terkenal adalah kegulitan Buano Winaseh yang artinya nyanyian jagad hancur yang selesai ditulis pada tahun 1918. Kegulitan yang dinilai mengandung nilai-nilai sastra, agama, sosial, budaya, dan sejarah itu sangat relevan untuk didalami manakala mengenang kembali peristiwa heroik bersejarah di Bali yang dikenal dengan Puputan Badung. Kegulitan itu telah menarik perhatian banyak peneliti. Elsie Heiting, seorang pegawai Belanda yang bertugas di Singaraja, pada tahun 1919 datang ke Belayu dan minta Ide Pedan Dengurah menuliskan kembali kegulitan itu dalam aksara Bali dan Latin di atas kertas. Naskah itulah yang kemudian disimpan di perpustakaan Universitas Leiden. Ide Pedan Dengurah tergolong unik. Di samping sebagai wiku atau pedanda, beliau juga seorang kawi atau sastrawan, sehingga pada dirinya melekat sebutan kawi wiku. Tidak semua pedanda bisa memerankan peran itu karena menyakut bakat, lingkungan, dan ketekunan. Demikian pula sebaliknya, tidak semua pengarang adalah seorang pendeta. Selain itu, beliau juga seorang bagawanta atau pendeta Istana Puri Gede Belayu. Dengan demikian, beliau bisa disebut sebagai wiku rajia, wiku negara, atau wiku nata yang dekat dengan kehidupan istana. Sebagai mana diketahui, selain menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan iadnya, seorang bagawanta juga berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan politik, sosial, dan budaya kepada raja. Demikian menurut makalah Ide Bagus Putu Suwambe berjudul Geguritan Buana Winase Karya Ide Perdana Ngurah sebagai sumber sejarah yang disampaikan pada acara pendalaman Kidung Buana Winase Karya Ide Perdana Ngurah Karya Gede Belayu di Puri Gede Belayu pada 24 September 2017. Pada 20 September 2022 yang baru lalu, digelar kembali acara serupa yang mengambil tempat di Puri Pengastan Belayu, sebuah pura yang terdiri dari sejumlah penyawangan yang mirip dengan yang ada di Puri Dasar Buana Gel Gel. Acara ini jadi menarik karena diadakan bertepatan dengan peringatan hari Puputan Badung ke-116 dihadiri oleh sekitar 50 orang peminat sastra kawi yang terdiri dari para pedana, para welaka, perwakilan Puri Belayu, dan pencinta sastra lainnya termasuk wartawan dan kreator konten YouTube. Ide Bagus dalam setiarsa dari Geria Kelurnang Belayu dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa Ide Perdana Ngurah merupakan generasi keempat di Geria Gede Belayu. Leluhur beliau adalah berahmana asal Kamasan Kelungkung bergelar Ide Perdana Nyoman Ngurah Paketan. Kehadiran beliau di Belayu adalah atas permohonan Puri Belayu kepada Raja Kelungkung karena Puri Belayu belum memiliki bagawanta. Raja Kelungkung menerima utusan dari Belayu dan mempersilahkan mereka memilih sendiri calon pedana untuk Puri Belayu. Proses pemilihan itu tergolong unik di mana para utusan dari Belayu melakukannya pada malam hari saat para calon pedanda itu sedang tidur. Pada waktu itu para utusan dari Belayu melihat ada salah seorang dari para walaka itu yang tubuhnya mengeluarkan cahaya. Walaka itulah yang dipilih oleh utusan dari Belayu dengan menanai telapak kakinya dengan kapur sirih. Waktu itu beliau masih sangat muda. Ketika berangkat ke Belayu, beliau diiringi oleh 21 orang. Karena masyarakat Belayu terus mendesak, berharap bisa segera memiliki pedanda untuk memuput upacara yadnya. Terjadi pergolakan batin pada diri beliau karena beliau merasa belum memiliki bekal yang memadai untuk itu. Akhirnya beliau menyepi ke sebuah tempat terpencil di dekat aliran Tukadiyah Sungi untuk memohon petunyu kepada leluhur dan dewata. Di tempat itulah kini berdiri sebuah pura bernama Pura Pengastan, tempat berlangsungnya acara bedah karya sastra Ida Perdana Hura. Acara diawali dengan persembahyangan bersama yang kemudian disusul dengan pembacaan sebagian keguritan Buana Winase oleh peserta untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh Ida Bagus Sidemen, seorang ahli sejarah jebolan Universitas Gajah Mada, sedangkan yang bertindak sebagai moderator Ida Bagus Wame dari Universitas Udayana. Acara yang dimulai pada pukul 3 sore berlangsung sampai malam hari, dan berikut ini adalah cuplikan pembacaan atau penembangan keguritan Buana Winase oleh Ida Ayu Ketut Winderi yang diartikan oleh Ida Perdana Gede Putra Bun dari Geria Kenitan Ubu. Pembacaan atau penembangan keguritan Buah Sampadu. Hai ini maafidawabditya ngirin ratu beranda serang sami dalam ring sematuan pemilik dirigi ring buruk pengastan ngiring senemangkin jombong peniki kawain dengan cerita nyanyi ingi penike kacarita yang hari kanya kan laris galah pedigii ingi penike kala daun pisangan selamat menikmati inget ngiring sana mantin cari tayang ori kanya kanare sida sang Prabu medal sakin kuri siya na mong besa Ingin laris-laris letak kewentanan kampung ide sang Prabu. Ingin pun nikamawit sakting supra sanindah hatting halus pisangan. Ingin laris-laris letak kewentanan kampung ide sang Prabu. Ingin laris-laris letak kewentanan kampung ide sang Prabu.